43. Lagi pula, kalau bukan orang buta, semua orang juga tahu kalau pernikahan Jensen dan Elena itu tidak didasarkan pada cinta. Kalian juga tidak puas terhadap Jensen. Asalkan Elena bersedia menikahiku, aku juga tidak keberatan jika Elena sudah pernah menikah, aku akan memperlakukannya dengan baik untuk seumur hidupku, kata Jai Smith. Zachari akhirnya mengetahui tujuan Jai Smith. Konyolnya, dulu dia mengira tujuan dari Jai Smith adalah demi meraup untung. Zachari lalu berkata sambil tersenyum, Sekarang sudah zaman apa, pernikahan bisnis? Kamu kira aku akan menjual, anakku? Dan lagi, Jensen dan Elena bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kalau memang mereka tidak jodoh, mereka dengan sendirinya akan bercerai, aku tidak perlu ikut campur. Aku malah tidak menyangka kamu ternyata begitu licik, kamu sampai menggunakan trik kotor seperti ini. Sekarang aku merasa jika Elena benar, benar menikahimu, kamu tidak akan bisa memberikan dirinya kebahagiaan. Kamu hanya ingin menebus penyesalanmu dan perasaanmu terhadap Elena hanyalah sekedar obsesi. Mendengar ucapan Zachari, ekspresi wajah Jai Smith seketika berubah menjadi dingin, lalu dia berkata, Paman Zachari, aku sudah memberikan kesempatannya padamu, pilihan ada di tanganmu. Kamu seharusnya berpikir, setelah perusahaanmu bangkrut nanti, bagaimana Bibi Mai, Elena dan Diana akan hidup nantinya. Kalau kamu masih ingin bersusah payah sendiri, jangan harap kamu akan berhasil. Zaman sekarang ini keberhasilan dilihat dari kemampuan. Kamu mengendari mobil Tiana senilai 200 ribu yuan untuk menandatangani kontrak, apakah kamu tidak merasa malu? Bagaimana orang lain bisa mempercayai kemampuanmu? Aku beritahu kamu, tidak lama lagi aku akan membeli perusahaan golden milikmu itu dan membuatmu bangkrut. Cepat atau lambat kamu akan memohon padaku. Jai Smith jelas-jelas sudah minum alkohol, emosinya tidak stabil, perkataannya semakin lama semakin lantang. Sebagai tuan muda dari grup Smith, upaya Jai Smith dalam mengejar Elena sudah dua kali gagal dan menyebabkan dirinya kehilangan muka. Dia juga sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Dengan membuat perusahaan golden bangkrut, Elena akan jatuh ke tangannya. Tubuh Zachari gemetar karena emosi. Dia tidak menyangka bahwa Jai Smith akan begitu meremehkan dirinya. Jai Smith sudah benar, benar menyinggung harga dirinya. Masih tidak terima ya? Apakah Paman tidak lihat, mobil Lamborghini, ku ini harganya 3 juta yuan, harganya setara dengan seluruh modal perusahaan golden. Apakah Paman punya uang sebanyak itu? Kata Jai Smith sambil tertawa dengan dingin. Cheat! Tepat pada saat itu, sebuah mobil Lamborghini berhenti di pinggir jalan, lalu seorang pemuda turun dari mobil itu. Begitu melihat pemuda itu, Jai Smith dan Zachari tercengang karena orang yang turun dari mobil itu adalah Jensen. Jai Smith menatap mobil Lamborghini itu dengan tajam, dia tahu mobil itu harganya dulu 10 juta yuan lebih, mobil yang sangat jarang ditemui di kota Asmenia. Lebih anehnya lagi, orang yang mengendari mobil itu adalah Jensen. Jensen, kamu! Wajah Zachari dipenuhi rasa terkejut. Ayah, ada apa? Tanya Jensen. Tidak apa, apa? Zachari menghela nafas lalu menceritakan seluruh kejadiannya. Sambil bercerita, Zachari menatap Jai Smith dengan penuh amarah, dia mengingat dengan jelas semua ucapan meremehkan yang dilontarkan oleh Jai Smith. Kamu bilang ayahku mengendari mobil Tiana senilai 200 ribu yuan untuk menandatangani kontrak dan merasa itu adalah hal yang memalukan? Kalau begitu, bagaimana dengan mobil ini? Hati Jensen dipenuhi dengan emosi, nada suaranya juga berubah menjadi dingin. Di acara ulang tahun ayah waktu itu, dia sudah merasa ada yang tidak beres dengan si Jai Smith ini, ternyata dia memang belum jerah. Jai Smith seolah-olah ditampar dengan keras, untuk sejenak dia tidak bisa berkata-kata. Mobil Jensen itu adalah mobil yang sangat mewah. Jensen, kalau kamu tahu diri, segera pergi dari sisi Elena. Jai Smith mengalihkan pembicaraannya dan berkata, Aku beritahu kamu, Elena adalah cinta pertamaku, aku pasti akan mendapatkannya. Kamu tidak punya uang, latar belakang keluargamu juga tidak jelas, tidak pantas bersanding dengan Elena. Kalau sekarang kamu setuju untuk bercerai, aku akan memberikan 5 juta yuan untukmu. Uang ini cukup untuk menghidupi kamu seumur hidupmu. Kalau kamu bertindak bodoh, Paman Sacari tidak akan memiliki masa depan karena aku akan menghancurkan perusahaannya. 5 juta Jensen tertawa dengan sinis. Meskipun dia bukanlah orang kaya tapi dia juga bukan lagi orang miskin seperti dulu. Sekarang dia punya villa di puncak Bukit Merkuri dan juga Lamborghini, lagi pula dia juga punya 30 juta yuan. Jai Smith berniat menyuapnya dengan uang sebesar 5 juta yuan. Ayah, ayah tidak perlu memedulikan dia, coba ceritakan apa yang terjadi pada proyek itu. Jensen melihat di samping ada sebuah restoran yang tenang, dia lantas memboyong Zacari ke restoran itu. Ketika Jensen dan Zacari baru duduk, Jai Smith sudah menyusul mereka dan berkata, Jensen, kamu ingin mengetahui apa yang terjadi? Aku beritahu kamu, pabrik baja Paman Zacari tidak memenuhi standar ramah lingkungan. Sekarang grup Vitesse sudah bekerja sama dengan perusahaan kami. Oh iya, tanpa proyek ini, perusahaan ayah mertuamu itu pasti akan bangkrut. Di tengah kesulitan ini, aku ingin lihat bagaimana kamu akan membantu mereka sebagai menantu laki-laki dari keluarga Lawrence. Grup Vitesse Jensen mengerutkan alisnya, waktu itu Elena berkata bahwa perusahaan di belakang grup Vitesse adalah grup Dorcane. Jai Smith, tidak peduli apa yang kamu katakan, Jensen adalah menantu laki-lakiku. Meskipun dia tidak punya uang, aku juga tetap akan mengakui dirinya sebagai menantu, kamu jangan kebanyakan mimpi. Zacari tidak bisa menahan emosinya lagi. Oh iya, Jai Smith tertawa dengan sinis, lalu dia membuat panggilan telepon. Carl, aku beri kamu waktu lima menit untuk datang ke sini. Belum sampai lima menit, Carl sudah tiba dengan tergesa-gesa. Setelah mengetahui apa yang ingin Jai Smith lakukan, Carl menganggukkan kepalanya dengan pelan dan berkata. Tuan muda Jai, sebelum saya kemari, kontraknya sudah ditanda tangani. Mungkin dalam beberapa menit lagi, kontraknya akan diantarkan langsung ke tangan Tuan muda. Selesai berbicara, Carl tersenyum dan berkata pada Jensen. Jensen, Tuan muda Jai benar-benar menyukai Elena, kenapa kamu begitu bodoh? Dengarkan saranku, kamu harus tahu kapan kamu harus melepaskan Elena. Semuanya ini demi kebaikanmu dan juga kebaikan Elena. Carl tahu bahwa Jai Smith mengejar Elena, tentu saja dia harus memanfaatkan fakta ini. Carl, kamu tidak perlu mencampuri urusanku dengan Elena. Dan lagi, tadi Elena meneleponku untuk menanyakan dirimu, sekarang akhirnya aku tahu apa maksud teleponnya itu. Sepertinya, kamulah yang sudah mencelakai ayahku. Jensen menganggukkan kepalanya, tangannya merogoh ponselnya kemudian membuat panggilan telepon. Paman Alex, aku ingin meminta bantuanmu, bisakah Paman memeriksa standar ramah lingkungan dari perusahaan Golden? Perusahaan Golden? Begini, ada seseorang bernama Carl, dia bilang perusahaan Golden tidak memenuhi standar ramah lingkungan, si Carl ini adalah kepala divisi Quality Control. Aku ingin tahu apakah perusahaan Golden memenuhi standar ramah lingkungan atau tidak. Oke, kamu tunggu sebentar. Setelah menutup teleponnya, Jensen membuat panggilan telepon lagi. Tuan Muda Nico, apakah Group Vitesse juga merupakan bagian dari bisnismu? Sekarang Group Vitesse punya sebuah proyek, aku ingin agar proyek itu diberikan pada perusahaan Golden, bagaimana menurutmu? Aku akan mengeceknya, nanti aku akan memberikan kabar. Selesai membuat dua panggilan telepon, Jensen kemudian menunggu tanggapan dari kedua orang itu. Zaccari tidak tahu siapa yang Jensen telepon, tapi dia masih menghela nafas. Zaccari tahu Jensen sudah berusaha keras demi proyek itu, tapi semuanya sudah terlambat. Bagaimanapun juga, kontraknya sudah ditanda tangani. Kalaupun memang belum ditanda tangani, apakah Jensen mampu untuk merebut kontrak ini? Jensen, kamu menelepon untuk meminta bantuan orang lainnya? Ah, kita berdua sama, sama merupakan menantu, kamu bahkan tidak lebih baik dariku, mana bisa bersaing dengan Tuan Muda J. Smith? Benar, benar tidak sepadan. Perkataan Carl seolah-olah terdengar menghibur dan berempati, tetapi sesungguhnya perkataan itu penuh dengan sindiran. Si Jensen itu berasal dari keluarga mana? Dia tidak punya uang juga tidak punya kekuasaan, dia hanyalah seorang menantu yang menikah masuk ke dalam keluarga wanita. Memangnya dia bisa apa? Menarik. J. Smith yang melihat Jensen sedang berpura, pura kemudian merasa senang. Dia tidak percaya bahwa Jensen memiliki koneksi yang hebat. Pada saat itu, ponsel Carl tiba-tiba berbunyi. Begitu melihat nomor yang meneleponnya, Carl merasa ada yang tidak beres. Direktur Pascal. Panggilan telepon tersebut berasal dari Direktur Divisi Quality Control. Terima kasih telah menonton!